Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Timnas Indonesia U20 harus mengalami kekalahan pada pertandingan terakhir Seoul Earth on ASCAP 2024 di mana Timnas Indonesia U20 kalah dari Korea Selatan U20 dengan skor telak 0-3. Namun menariknya sebelumnya pelatih Indra Shafri sempat sangat percaya diri bahwa Timnas Indonesia U20 bakal tampil di Piala Dunia U20 2025. Kepercayaan itu datang setelah Timnas Indonesia menang atas Argentina, namun melihat kenyataan itu hanya omong kosong belaka. Bagaimana bisa Indra Shafri membuat Timnas Indonesia? Mengalami dua kekalahan memalukan yakni kalah dari Thailand 0-2 dan Korea Selatan 0-3. Sedangkan di sisi lain Timnas Indonesia menang tipis dari Argentina dengan skor 2-1, jadi apakah mungkin Timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia U20 2025? Namun, untuk kekalahan dari Thailand Indra Shafri punya alasan menohok untuk para penggemar. Begini katanya, Iya, pertama, lawan Thailand kami bermain dengan line-up berbeda, karena kita semua tahu tujuan dari turnamen ini memang untuk mencoba beberapa pemain baru untuk mengambil kesimpulan apakah mereka berkualitas atau tidak jelas pelatih Indra Shafri. Namun, meski begitu sejauh ini pelatih Indra Shafri belum memberi alasan kenapa Timnas Indonesia kalah telak dari Korea Selatan U20, yang pasti jika. Terus begini perkataan pelatih Indra Shafri tentang Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia U20 2025 hanya omong kosong belaka, mereka perlu memperbaiki performa tim. Bagaimana menurut kalian guess? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Jelang laga Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi Pelatih Timnas Indonesia Shintayong diketahui malah memberi pujian kepada Roberto Mancini, pelatih Arab Saudi. Yah, saya pikir kita semua sudah pada tahu bahwa Roberto Mancini kini menjabat sebagai pelatih Arab Saudi. Lantas bagaimana isi pujian pelatih Shintayong buat Mancini? Mari kita simak komentar Shintayong. Roberto Mancini memang salah satu dari pelatih terbaik. Apalagi, di bawah naungannya, Arab Saudi berinvestasi banyak, ucap pelatih. Shintayong, tim mereka Arab Saudi bagus, tetapi bola itu bundar. Untuk itu, persiapan kita harus lebih fokus dan lebih baik lagi. Yang jelas tidak akan ada yang tahu hasilnya seperti apa dan sampai selesai pertandingan kita harus lebih bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik. Apalagi ini laga tandang, jelas pelatih Shintayong. Jadi menarik untuk kita tunggu siapa yang bakal menang pada pertanyaan perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga nanti? Indonesia atau Arab Saudi? Menarik untuk kita tunggu. Menurut kalian siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Tulis jawaban kalian di bawah ya. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa guys. Terima kasih telah menonton.